Kasus dugaan suap pembangunan PLTU Rio mencuat setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menangkap anggota DPR RI, Eni Maulani Saragi. Eni Saragi diduga menerima uang suap dari seorang pengusaha sebesar 4,8 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di sejumlah tempat di Jakarta. Salah satunya di rumah Dinas Menteri Sosial Idrus Marham di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Di sana KPK menjemput anggota DPR RI fraksi Partai Golkar, Eni Maulani Saragi. Wakil Ketua Komisi 7 DPR itu kemudian digiring ke gedung KPK bersama 12 orang lainnya, termasuk suami Eni Saragi yang baru saja terpilih sebagai Bupati Temanggung, Jawa Tengah dalam pilkada serentak lalu. Dalam OTT, KPK menyita barang bukti uang senilai 500 juta rupiah. Kemudian dari total 13 orang yang menjalani pemeriksaan, KPK menetapkan dua di antaranya sebagai tersangka. Yakni Eni Saragi dan seorang pengusaha Johannes Budis Sutris Nokocho. Setelah melakukan pemeriksaan dan dilanjutkan gelar perkara dalam waktu 1x24 jam, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh penyelenggara negara secara bersama-sama terkait kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau 1. KPK meningkatkan status penanganan perkara kepenyidikan, serta menetapkan dua orang tersangka yaitu, Satu, diduga sebagai penerima adalah EMS, anggota DPR RI, priori 2014-2019. Dan yang kedua, diduga sebagai pemberi adalah JBK, yang merupakan pengusaha yaitu pemegang saham Black Gold Natural Resources Limited. Johannes bertindak sebagai pemberi suap, sementara Eni diduga menerima suap sebanyak empat kali dengan nilai total 4,8 miliar rupiah. Suap itu untuk memuluskan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap di Riau. Eni dan Johannes diduga melanggar undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.